Halo anak-anak, jadi kali ini Pak Guru akan membagikan cara mengedit atau membuat komik dengan aplikasi Canva. Pertama-tama tentu saja anak-anak harus men-download dulu ya aplikasi Canva-nya. Jadi Canva yang seperti ini, edit foto and video. Ini anak-anak sudah men-download dulu ya. Jadi Pak Guru akan download dulu aplikasi Canva-nya. Ya, kita akan tunggu sebentar sampai dia selesai ter-download ya. Jadi nanti ini akan Pak Guru percepat, oke? Ini masih men-download. Nah anak-anak, jadi tadi kita sudah selesai men-download Canva ya. Jadi seperti ini, kita buka. Kemudian nanti karena ini Pak Guru sudah login, anak-anak nanti bisa login menggunakan Google atau Facebook ya. Nah, setelah anak-anak login, maka nanti akan ada muncul tulisan seperti ini, welcome, disambut ya. Nah, bagaimana sih Pak Guru cara membuat komik? Nah, pertama-tama di bagian search Canva ini, anak-anak klik. Anak-anak ketik ini, komik strip. Ya, anak-anak ketik. Karena tadi Pak Guru sudah sempat mencari otomatis tulisannya. Kalau tidak, anak-anak ketik saja ya. Komik strip. Nah, seperti ini. Kemudian anak-anak cari. Ya. Search. Nah, maka setelah anak-anak mengetik dan mencari komik strip, akan muncul banyak pilihan template-template komik yang mana akan anak-anak pergunakan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi misalnya kita mau menggunakan yang ini, satu. Kamu tinggal klik. Nah, semua kata-kata dan gambar yang ada di sini bisa kamu ganti. Ya, jadi ini bisa diperbesar dulu supaya lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Misalnya. Hey, are you busy? Anak-anak tinggal klik. Ya, kemudian kamu pilih di bawah itu ada ini. Edit. Anak-anak tinggal ganti. Ketik kata-kata yang kamu ingin. Misalnya. Halo. Joni. Gitu misalnya ya. Kegiatan mandiri. Mandiri apa? Yang? Sudah kamu lakukan. Nah, gitu seperti misalnya. Wah, Pak Guru tulisannya lewat. Nah, jangan khawatir. Nanti tulisan ini, ya, anak-anak bisa kecilin lagi teksnya di pinch. Kemudian tulisannya ini juga bisa dikecilkan. Tuh. Ya. Bisa dibesarkan. Bisa dikecilkan tulisannya. Ini. Kemudian ini. Yang bagian putih ini juga bisa diperbesar. Tuh, seperti ini. Jadi nanti tulisannya akan muat di sini. Tuh. Ya. Ini tulisannya bisa anak-anak kecilin. Ini. Kegiatan apa yang sudah kamu lakukan. Nah, gitu misalnya. Untuk digerakkan tinggal ditahan saja. Ya. Ini yang bagian putihnya anak-anak besarkan. Tuh. Jadi, dia akan terbaca sudah tinggal anak-anak berbesar tuh. Halo, Joni. Kegiatan mandiri apa yang sudah kamu lakukan. Nah, karena ini cewek jangan Joni ya. Ini klik dulu. Kita ganti namanya. Kita pilih edit. Jangan Joni. Ya. Kita taruh di sini. Kita ganti dulu. Jangan Joni ya. Mungkin nanti namanya siapa ya. Nanti belakangan anak-anak bisa ganti. Terus. Ini sudah. Caranya mengganti teks. Tinggal di klik teksnya. Kemudian pilih edit. Ya. Baru anak-anak ganti. Kemudian ini judulnya kita ganti. Ini kan ada judul. Ya. Misalnya judulnya adalah. Kamu ingin mengganti judul. Sama juga ya. Aktifkan dia. Judulnya. Ini yang di atas di klik. Kemudian. Setelah di klik. Kamu pilih edit. Ya. Kemudian kamu tinggal edit. Misalnya. Judulnya adalah. Kegia. Ya. Maka dia akan muncul nih. Pak Guru tunjukkan. Tuh. Seperti ini ya. Kegiatan. Man. Diri. Atau temanku. Gitu misalnya. Ceritanya nih Johnny. Tanya ke Johnny apa. Kegiatan mandirinya. Gitu. Kalau sudah tinggal di back. Kemudian anak-anak tinggal. Ganti-ganti nih. Gambarnya ini. Nah. Ini kalau ini nanya apa. Tinggal kamu ganti nih misalnya. Kegiatan mandiri apa yang kamu sudah lakukan. Kan gitu. Dijawab oleh yang cewek ini. Kamu tinggal pilih edit di bawah. Maka tinggal diganti tulisannya. Aku. Misalnya. Kemarin. Ya. Kemarin. Sudah. Mencuci. Gitu ya. Mencuci baju. Gitu misalnya. Mencuci baju. Nah. Ini anak-anak. Sama juga ya. Dikecilkan. Diaktifkan dulu. Misalnya yang bagian putih ini. Mau diperbesar. Anak-anak perbesar. Kemudian digerakkan. Ya. Digerakkan. Kemudian tulisannya sekarang diaktifkan. Bisa digerakkan juga. Tuh. Ya. Bergerak. Tuh. Kan nyambung. Nah. Karena dia berkata kemarin sudah mencuci baju. Maka anak-anak. Misalnya disini ingin menampilkan ilustrasi lagi mencuci baju. Ini dihapus. Ini misalnya mau dihapus ya. Yang cowok ini mau dihapus. Kamu tinggal klik dia. Di bagian cowoknya. Ini misalnya mau dihapus. Tinggal pilih delete. Di bagian bawah. Delete. Maka dia akan hilang. Tulisannya juga. Misalnya kamu ganti tulisannya. Atau mau dihilangkan di delete juga. Di delete. Ya. Ini juga yang putih ini mau dihilangkan di. Delete juga bisa. Kamu misalnya mau mengganti dengan adegan mencuci baju. Ini sofanya mau dihilangkan. Kan tidak mungkin mencuci di atas sofa. Kamu delete juga. Nah. Ini. Karena yang mencuci adalah yang cewek. Yang ceweknya biarin. Misalnya. Diganti tulisannya. Ini. Ya. Jadi yang cewek ini. Edit. Misalnya kamu edit adalah. Teringat. Kejadian. Gitu ya. Saat. Mencuci. Gitu misalnya. Jadi. Terserah kreasi kamu ya. Jadi. Karena dia teringat kejadian saat mencuci. Maka kamu perlu. Menampilkan gambar mencuci baju. Nah. Di mana saya mencarinya pak guru. Ya. Ini pak guru akan bantu ya. Di sini ada tombol plus. Di bagian bawah. Kamu pilih plusnya. Kemudian. Ini adalah di tempat kita mencari gambar mencuci ya. Atau gambar apapun. Kamu pilih. Elemen. Elemen ini adalah gambar-gambar tambahan. Nah. Karena kamu ingin mencari gambar orang mencuci. Nah. Kamu kalau tidak ketemu di sini. Ini karena pak guru sebelumnya sudah mencari ya. Kamu tinggal klik di tanda cari ini. Kamu ketik. Karena mencuci itu bahasa Inggrisnya adalah washing. Kamu tinggal ketik washing. Karena ini pakai bahasa Inggris ya. Kalau nanti pakai bahasa Indonesia. Silahkan ketik bahasa Indonesia. Washing clothes gitu misalnya. Washing clothes. Maka dia akan muncul gambar mencuci baju. Nah. Kita pilih satu ini. Kita tinggal klik. Maka dia akan muncul di sini. Ya. Ini bisa di. Kecilin. Tuh. Tuh. Ya. Nih pak guru perbesar tuh. Jadi dia teringat kejadian saat kemarin sedang mencuci baju. Seperti itu nak. Jadi nanti yang di bawahnya juga bisa kamu kreasikan. Nah pak guru jika sudah selesai. Apa yang saya lakukan pak guru? Nah jika sudah selesai. Ini kamu kan tinggal. Kamu screenshot saja. Maka komikmu sudah jadi. Nih pak guru. Pak guru screenshot ya. Kamu tinggal screenshot. Tuh. Maka kamu akan sudah mempunyai komik di HP. Bagaimana? Nah mudah bukan? Ya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Caranya menggunakan kanva di HP kalian. Ya. Nanti yang bagian bawahnya terserah kalian mau isi apa. Terima kasih telah menonton. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Silahkan ditanyakan kepada pak guru. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.